Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan baik-baik sukses selalu Agan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik Mari kita sama-sama melanjutkan membaca khasiat madu Madu ternyata rasanya sudah sangat enak Khasiatnya juga sangat banyak Salah satu khasiat madu itu untuk mencegah dan mengatasi disfungsi seksual Jadi kalau agar-agar kehidupan seksualnya kepengen maksimal Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi madu Jangan lupa tonton video ini sampai habis Mari kita baca teknya Sek adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki Yang sering disebut jenis kelamin Hubungan seksual berarti hubungan badani dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan Hubungan seksual pada manusia biasanya bukanlah semata-mata hubungan badani Tetapi juga melibatkan hubungan mental atau psikis Hubungan seksual yang normal biasanya terjadi di mana seorang laki-laki dan perempuan Menyatukan fisik dan mental untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Dan demi mencapai kenikmatan dan kepuasan lahir batin Tetapi sayangnya seringkali seorang laki-laki maupun perempuan tidak bisa melakukan hubungan seksual secara normal Inilah yang disebut disfungsi seksual Sementara itu klik dokter.com memberikan definisi jika disfungsi seksual adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan fase tertentu dari proses siklus seksual Yang terbagi menjadi tujuh kategori Gangguan hasrat seksual Gangguan rangsangan seksual Gangguan orgasme Gangguan nyeri seksual Gangguan seksual akibat kondisi medis umum Disfungsi seksual akibat dari zat dan disfungsi seksual dari keadaan yang tidak bisa ditentukan Penyebab Ada dua penyebab penyakit disfungsi seksual Yaitu penyakit fisik dan penyakit mental Penyakit fisik menyebabkan disfungsi seksual misalnya adalah diabetes mellitus, kencing manis Hipertensi, penyakit hati, penyakit syaraf, gangguan fungsi ginjal Dislipidemia, anemia, kurang gizi, penyakit kelamin, penyakit otak, penyakit sum-sum tulang Akibat operasi penyakit prostat pada pria, tumor atau kanker rahim pada wanita Menurunnya hormon pada pria dan wanita akibat pembedahan indung telur Penggunaan narkoba, obat penenang, alkohol, rokok, stimulan anti-hipertensi, anti-histamin, dan beberapa obat psikoterapi lainnya Bagi wanita hampir semua perubahan fisiologis yang mempengaruhi sistem reproduksi Sindrom, pra-menstruasi, kehamilan, melahirkan menopos dapat memiliki efek buruk pada libido Penyakit mental yang menyebabkan disfungsi seksual misalnya adalah psikologis Sizoprenia, neurosis cemas, histerik, obesitas kompulsif, depresif, fobia, gangguan keperibadian atau psikoseksual Retardasi mental, gangguan inteligensia Gejala-gejala dari penyakit disfungsi seksual misalnya adalah Disfungsi seksual bisa terjadi pada pria maupun wanita dengan gejala atau tanda-tanda yang berbeda Gejala-gejala disfungsi seksual pada pria misalnya adalah hiposeksual, hasrat seksual yang berkurang Hipotensia, kemampuan ereksi yang berkurang atau tidak mampu sama sekali Ejakulasi dini, anogasmia Tidak dapat orgasme maksudnya Sulit untuk merangsang Menurut dokter Stylvia Elvira Seperti yang dipublikasikan oleh situs www.lestari.info Gejala disfungsi seksual pada wanita bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu 1. Gangguan gairah Hipoaktif atau aversi Yaitu kurang atau tidak adanya minat, fantasi, atau pikiran tentang aktivitas seksual Ditandai dengan A. Hilangnya libido B. Tidak ada keinginan untuk melakukan aktivitas seksual C. Tidak ada usaha untuk mencari stimulasi seksual Yang kedua, gangguan perangsangan atau arousal Yaitu ketidakmampuan mencapai atau mempertahankan kesenangan seksual ditandai dengan A. Tidak adanya atau berkurangnya cairan lubrikasi pada vagina B. Tidak adanya atau berkurangnya respon fisik lain Misalnya sensitivitas puting susu menurunnya sensasi daerah klitoris dan sekitarnya Menurunnya atau tidak adanya pembesaran dan rangsangan pada Mr. V Yang ketiga, gangguan orgasme Yaitu kesulitan atau ketidakmampuan yang menetap atau berulang untuk mencapai orgasme setelah perangsangan seksual yang cukup atau adekuat Terdiri dari A. Primer Belum pernah mencapai B. Sekunder Hilangnya kemampuan orgasme Empat, gangguan nyeri A. Disperania Nyeri genital yang menetap atau berulang yang berhubungan dengan aktivitas seksual B. Vaginismus Nyeri genital akibat kontraksi otot vagina bagian bawah yang berhubungan dengan aktivitas seksual Bahaya Karena merupakan gangguan seksual Maka disfungsi seksual yang tidak segera diatasi akan membahayakan kehidupan seksual si penderita Baik secara fisik maupun mental Sementara bagi pasangan suami istri disfungsi seksual bisa menjadi pemicu terjadinya berbagai masalah rumah tangga Pengobatan Menurut Dr. Nugroho Setiawan SPAND Seperti ditulis tabloidnova.com Ada tiga tahap pengobatan disfungsi seksual Satu, psikoterapi atau dengan pemberian obat oral Sedangkan bila dianggap masalah kejiwaan yang jadi penyebatnya Maka masalah kejiwaan inilah yang harus ditangani secara baik Semisal istri sering mengomel hingga saat melakukan gangguan suami Dua, jika tahap awal tersebut gagal Akan dilanjutkan ke lini kedua dengan menggunakan vakum khusus yang memberi tekanan pada penis Caranya, cara lain yang juga masih banyak dipakai adalah suntikan pada penis agar pembuluh darahnya melebar Di samping cara intrauretra yang sudah ditinggalkan Karena penggulanya sulit Sementara frekuensi kegagalannya tinggi Cara yang ketiga Lini ketiga atau tahap terakhir adalah melakukan operasi dengan Memasangkan protesa pada penis Mengenai kesembuhannya Tegas Nugroho Lagi-lagi juga sangat tergantung pada penyebabnya Kalau masalah kejiwaan, contohnya akan cepat sembuh dengan psikoterapi Sebaliknya, kalau disebabkan penyakit diabetes dan kerusakan yang ditimbulkannya menetap Akan lebih susah lagi pengobatannya Karena harus bersifat holistik atau menyeluruh Pengobatan disfungsi seksual dengan madu sudah sejak zaman dahulu kalah Madu digunakan dan dipercaya bisa mencegah dan mengobati berbagai macam kasus disfungsi seksual Hal tersebut karena madu mampu mengatasi gangguan-gangguan berkaitan dengan disfungsi seksual Seperti gangguan gairah, gangguan perangsangan, gangguan orgasme, gangguan nyari saat perhubungan seks Madu sangat ampuh mengobati disfungsi seksual Tentunya tidak lepas dari banyaknya kandungan zat berkhasiat dalam madu seperti 1. Madu kaya akan kandungan potasium dan vitamin B Yang sangat dibutuhkan untuk proses pembentukan hormon-hormon seksual Kandungan tersebut membuat gairah seksual dan libido laki-laki Maupun perempuan jadi membara Vitamin B bisa meningkatkan kualitas sperma dan meningkatkan kesuburan perempuan Manfaat lain dari vitamin B misalnya adalah Perbaikan sel-sel tubuh, kehalusan kulit, pencegahan kanker paru-paru Memperbaiki metabolisme sel syaraf, otot jantung, karbohidrat Membentuk antibody sel eritrosit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh Yang kedua, madu memiliki komponen kimia yang memiliki efek koligemik Yang ketiga, asam amino bebas dalam madu Mampu membantu menyembuhkan penyakit dan bahan pembentukan neurotransmitter Atau senyawa yang berperan dalam mengoptimalkan fungsi otak Empat, kandungan lainnya berupa protein, hisat besi, zinc, dan lainnya yang sangat berbaik Untuk menjaga dan meningkatkan fungsi organ reproduksi laki-laki Merupakan salah satu mineral sangat penting untuk menjaga organ sekbria Dan meningkatkan reproduksi sperma yang berkualitas Kekuatan zinc menyebabkan menurunnya hormon testosteron Penyusutan testis dan penurunan kualitas sperma Sementara bagi perempuan sangat berguna meningkatkan libido dan gairah seksual Manfaat lain zinc adalah mempertahankan keseimbangan asam basa tubuh Membentuk sel trombosit, menutup luka terbuka, dan sebagai antioksidan Kelima, madu kaya kandungan hisat besi yang sangat penting untuk transportasi darah dan oksigen Serta berguna untuk menjaga keseimbangan siklus ovulasi Asupan hisat besi yang cukup membuat siklus ovulasi perempuan normal Dan pada akhirnya akan meningkatkan kesuburan dan mengurangi resiko kemandulan Manfaat lain dari zat besi misalnya adalah anti-anemia Menormalkan siklus menstruasi Membantu proses pembentukan sel darah merah Asam lemak dalam madu sangat penting untuk proses pembentukan sperma Dan membantu penyerapan sebagian vitamin pada saluran lambung 7. Madu sebagai sumber energi yang membuat stamina dan vitalitas dos berasal dari kandungan glukosa Atau gula dalam madu yang mudah dicerna oleh sistem pencernaan 1 sendok madu memasuk sekitar 64 kalori Kalori 1 kg madu setara dengan 50 butir telur ayam 8. Antioksidan madu sangat penting untuk melawan kondisi dan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan penurunan kesuburan Sehingga terjadi kemandulan misalnya adalah kanker cervix, kanker testis, diabetes, kerainan pada kelenjar, dan lain-lain Lengkap sudah kandungan-kandungan madu di atas membuat peredaran darah lancar Hormon seksual normal, syaraf-syaraf normal, dan organ reproduksi juga normal Sehingga penyakit disfungsi seksual takut menghinggapi orang-orang yang meminum madu Itulah beberapa kandungan berhasil yang memungkinkan kita menjadikan madu sebagai salah satu terapi untuk disfungsi seksual Simpatnya begini, kalau agar-agar ingin memiliki kehidupan seksual yang sehat, kuat, bersemangat Salah satu caranya ada dengan mengkonsumsi madu Apalagi madu-madu yang memang diformulasikan khusus untuk bera dewasa dan wanita dewasa misalnya Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh